Dalam upaya perjepatan transformasi digital, Startup Rural Commerce menyelenggarakan temu media bersama Wakil Menteri Perdagangan atau WAMENDAK, Chief Executive Officer atau CEO Dagangan, serta Bank Tabungan Pensionan Nasional atau BTPN Syariah di latar Ijen pada Kamis 9 Maret 2023. Dengan fokus mengatasi tantangan kesenjangan infrastruktur digital yang memang masih belum merata secara geografis. Dalam upaya perjepatan transformasi digital, Startup Rural Commerce menyelenggarakan temu media bersama Wakil Menteri Perdagangan atau WAMENDAK, Chief Executive Officer atau CEO Dagangan, serta Bank Tabungan Pensionan Nasional atau BTPN Syariah di latar Ijen pada Kamis 9 Maret 2023. Dengan fokus mengatasi tantangan kesenjangan infrastruktur digital yang memang masih belum merata secara geografis. Acara temu media edukasi digitalisasi pasar, warung, dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM Jawa Timur dihadiri oleh Wakil Menteri Perdagangan, Kepala Dinas Kooperasi Perindustrian Perdagangan Kota Malang, Distribution PT Bank BTPN Syariah, serta Jajaran Direktorat Kementerian Perdagangan. Diskusi ini membahas upaya percepatan transformasi digital untuk para pedagang pasar tradisional, salah satunya gerbek pasar Oro-Oro-Dowo. Dari 26 pasar, sebanyak 8 pasar sudah direvitalisasi. Pasar-pasar yang sudah direvitalisasi diupayakan menggunakan digitalisasi. Setelah dianalisa, terdapat permasalahan di lapangan berupa Wi-Fi Lemot dan pedagang belum punya aplikasi. Oleh sebab itu, Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Disko Pindak membuat platform. Jari Sambuaga, Selaku Wamendak, menjelaskan UMKM butuh sinergi yang kuat antara stakeholder dengan pemerintah, pusat daerah dengan startup seperti dagangan. Fokus pemerintah saat ini yakni memastikan digitalisasi dimulai dari hal-hal sederhana. Pembayaran digital sederhana dapat berupa cashless payment. Hal ini dilakukan karena efisiensi, practicality, dan inklusif. Pembayaran digitalisasi yang memang fokus kepada UMKM. Dan tentunya ini butuh sinergi yang kuat antara dengan stakeholders, dengan pemerintah, pusat daerah, dan juga tentunya dengan startup-startup seperti dagangan. Contohnya, ini salah satu yang mungkin juga bisa sinergi yang juga memandangkan dengan petunjuk. Nah, saya yang mungkin ingin fokus adalah bagaimana kita memastikan hal-hal digitalisasi itu dari hal yang sederhana. Sebagai contoh, pasar misalnya. Pasar itu kan bagaimana kita memastikan sentra perdagangan ekonomi masyarakat itu berjalan dengan baik, dengan efisien. Pembayaran, contohnya. Pembayaran yang sangat sederhana adalah dengan melakukan dengan digital melalui cashless payment. Pembayaran dengan non-tunan. Nah, ini sangat sederhana, tapi ini kita lakukan. Kenapa? Karena ini efisiensi, practicality, dan juga inklusif uang. Kedua, seperti contoh, banyak bagaimana kita mencoba memberikan efisiensi kepada pedagang-pedagang dalam mendapatkan barang-barang dagangan. Pedagangan, contohnya, salah satunya yang dilakukan oleh mereka adalah bagaimana mereka bisa melakukan efisiensi, sehingga harga yang disampaikan kepada pedagang itu bisa lebih murah 20 atau 30 persen. Betul ya? Nah, ini salah satu yang mungkin perlu juga, patut juga dikembangkan di daerah-daerah lain. Makanya tadi saya minta juga kepada teman-teman dagangan, kalau bisa juga, ya, di luar Jawa juga. Khususnya mungkin di Indonesia bagian timur, ya. Yang kami ini mungkin secara logistik lebih mahal. Tentunya ini salah satu yang harus kita juga ingatkan kepada kita semua, bahwa yang namanya digitalisasi itu adalah keharusan. Itu adalah sesuatu yang memang kita harus lakukan secara komprehensif, ya. Tidak hanya di tingkat kebijakan, tetapi juga di tingkat implementasi, dan juga tentunya di tingkat sinergi dengan teman-teman di daerah. Lalu standar S&E, semua berjalan, alhamdulillah. Ya, puji Tuhan untuk berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu, saya pikir hal yang sudah baik ini kita tingkatkan lagi menjadi maksimal dengan catatan, dengan tingkat-tingkat bagaimana kita berharap supaya, sekali lagi, infrastrukturnya ini kita ditambah. Support bersedia, siapaan SDM mungkin, Pak, terutama di luar Jawa sebetulnya? Ya, saya pikir ini salah satu yang menjadi, apa namanya, masukan buat kita, ya. Mudah-mudahan ke depannya, ya, sekali lagi, dengan alhamdulillah dari daerah, ya tentu tidak akan memberikan dorongan buat kita untuk semakin bisa mengembangkan pola-pola digital di daerah. Ya, oke? Kementerian Dalam Negeri memiliki balai pelatihan ekspor yang dapat digunakan bagi UMKM agar dapat mengekspor produk mereka ke luar negeri. Wamendak berharap UMKM semakin berkembang, tumbuh, dan semakin besar. Dari Kota Malang, Ekatri dan Nando melaporkan.